Harga barang kebutuhan 9 bahan pokok dan barang penting lainnya pasca lebaran H6 di sejumlah pasar kuningan Jawa Barat mengalami penurunan. Terpantau sejumlah komoditas yang cenderung mengalami penurunan harga adalah beras, cabai, dan telur. Tak ada harga komoditas yang naik secara signifikan. Bahkan komoditas daging sapi dan daging kambing pun kembali turun. Seperti ketika maremah lebaran harga daging sapi tembus Rp170.000 per kilogram, saat ini kembali normal menjadi Rp140.000 per kilogram dan daging kambing Rp150.000 per kilogram. PJ Bupati Kuningan Iib Hidayat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kuningan Prisman Priyatna berharap, stok kebutuhan pokok tetap terjaga agar tidak ada gejolak dan harga tetap stabil. Saat ini, khusus untuk beras harganya mulai turun. Di sejumlah area pesawahan sudah mengalami panen setelah tertunda sekitar 2 bulan akibat faktor cuaca. Sementara itu, informasi perkembangan harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kuningan Sampai hari ini Rabu 17 April 2024 diantaranya beras dan ketan premium Rp14.500 per kilogram, medium Rp14.000 per kilogram, termura Rp14.000 per kilogram, SPHP Rp10.900 per kilogram, ketan putih Rp22.500 per kilogram, ketan hitam Rp25.000 per kilogram. Seperti diketahui pasca lebaran harga daging turun, diantaranya daging sapi Rp140.000 per kilogram, daging kambing Rp150.000 per kilogram, ayam Rp42.000 per kilogram, ayam kampung Rp85.000 per kilogram. Telur ayam Rp28.000 per kilogram, telur ayam kampung dan telur bebek Rp3.000 per butir. Trisman berharap harga kebutuhan pokok bagi masyarakat pasca lebaran ini tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!